Aku suka jahipong, kau suka disco, aku suka singkong, kau suka keju. Hahaha, jumpa lagi dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk Renungan Hari ini, saya memberikan judul Dennis Mundi Butter Cookies. Yang didasarkan pada Kitab Kisah para Rasul, Pasal 2, Ayat 46 dan Ayat 47. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, siapa tidak tahu Dennis Mundi Butter Cookies? Dennis Mundi Butter Cookies adalah salah satu nama biskuit mentega tanpa ragi yang terkenal dan fenomenal di Indonesia. Biskuit produksi PT Nisin Biskuit Indonesia telah ada sejak tahun 1980. Deniz Mundi Butter Cookies, selanjutnya saya akan menyebutnya dengan singkatan DMBC. Dikenal akan kemewahan yang disukuhkan bagi para konsumennya. Bagi saya, keunikan yang cukup mencolok adalah desain kemasannya. Betapa tidak? Yang pertama, gambar figur Tivoli Boy's Guard yang berasal dari Denmark. Dua, terdapat logo yang bentuknya sama persis dengan Dennis Pretzel, yang merupakan lambang di semua toko kue di Denmark. Tiga, Dennis yang adalah bahasa Inggris yang berarti Denmark. Empat, Monday adalah bahasa Perancis yang berarti dunia. Lima, Butter Cookies dalam bahasa Inggris adalah kue khas Denmark. Yang keenam, foto Butter Cookies yang berasal dari Denmark. Tujuh, pada pinggiran kemasan terdapat motif rendah khas Inggris. Yang kedelapan, terdapat elemen visual menyerupai bendera Belanda dengan bentuk seperti seutas tali medali kejuaraan. Sembilan, DMBC hanya dijual dan diproduksi serta dipasarkan di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa produsen biskuit ini memilih desain kemasan seperti itu? Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Shirley Naftalia, Adrian Dek, Tisa, dan Bernadette Dian, dari program studi desain komunikasi visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra, Surabaya, disimpulkan bahwa elemen-elemen visual dari beberapa negara Eropa ini ingin menyampaikan gambaran Eropa dengan tujuan untuk membawa para konsumen masuk dan menyatu dengan cita rasa ala Eropa. Nah, nampaknya produsen DMBC ini melihat euforia masyarakat Indonesia terhadap cara pandang budaya visual yang ditandai oleh kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar mengambil elemen visual yang mengesankan eksklusif hanya untuk memuaskan indera mata tanpa harus mengenal asal-usul dan kegunaannya. Sudara aku berbicara tentang desain kemasan DMBC ini mengingatkan tentang apa yang tertangkap oleh indera penglihatan akan meninggalkan kesan tertentu bagi diri kita. Bila kesan yang muncul adalah kesan yang baik tentu kita juga ingin mencoba atau meniru hal yang baik tersebut Hal seperti itulah yang tampak dalam kehidupan jemaat perdana pasca peristiwa Pentecostal Alkitab menyebutkan Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Secara singkat Alkitab hendak mengatakan bahwa Sikap hidup para pengikut Kristus pada waktu itu Benar-benar menjadi teladan yang sangat baik Sehingga banyak orang yang ingin mengenal Kristus juga Ya, sebuah teladan akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan banyaknya kata-kata nasihat Saudaraku, kiranya setiap kali melihat Dennis Monde Butter Cookies Kita ingat akar menjadi teladan kebaikan alias kitab yang terbuka Sehingga melalui pikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan Kita akan dapat menjadi saksi Sehingga banyak orang semakin rindu mengenal Tuhan Yesus Selamat berjuang saudaraku Tuhan Yesus memberkati Salam guru dan keluarga Mari kita berdoa Ya Tuhan Engkau menginginkan kami agar menjadi garam dan terang dunia Dan kami rindu saat ini Bapak untuk kami menjadi kitab yang terbuka Kiranya roh kudus menolong kami Supaya melalui diri kami Namamu dimuliakan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton!